Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara dalam rangka pencegahan wabah DBD, Dinas Kesehatan meminta seluruh kades se Bengkulu Selatan agar menggalakkan gotong royong kebersihan di lingkungan desa. Musim hujan membuat genangan air di lingkungan menjadi banyak. Hal ini membuat perkembangan jentik nyamuk Aedes ajebti penyebab penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Mengantisipasi penularan penyakit DBD, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Didi Ruslan meminta seluruh jajaran pemerintah desa se Bengkulu Selatan agar melakukan gotong royong kebersihan di lingkungan masing-masing desa. Dinas Kesehatan berharap kepada seluruh kepala desa agar menggerakkan warganya untuk kebersihan rumah, halaman, dan lingkungan secara senentak dan rutin. Kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kepala desa untuk melakukan kebersihan lingkungan termasuk untuk pemberantasan jentik nyamuk di tempat-tempat penggenangan air secara menyeluruh. Maka sehabis itu nanti kita lakukan poging. Artinya poging itu hanya membunuh nyamuk yang sudah dewasa atau terbang. Masa daerah kita terbang, berkeliaran, jadi poging itu hanya untuk menggunuh itu. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan mengimbau masyarakat agar menerapkan 5M untuk mencegah DBD, yakni menguras bak mandi dan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur menyingkirkan barang bekas, mendaur ulang barang-barang yang bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta menaburkan bubuk abate pada tempat air yang sulit atau tidak mungkin dikuras. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, kontributor Teferi Bengkulu melaporkan.